Halo Oto Lovers Lama tak terdengar kabarnya, pendenduk cantik kelas Elvi Sukaisi terjata hadir dengan kabar sedih sekaligus bahagia Meski penyanyi muda terus berdatangan, namun suara dan popularitas wanita yang disapa bunda ini tak pernah pudar Elvi Sukaisi merupakan salah satu penyanyi dangdut legendaris tanah air dengan lagu hits bisik-bisik tetangga Wanita kelahiran Jakarta 25 Juni 1951 ini dijuluki sebagai Rata Dangdut Indonesia Bakat ini tentu tak instan, perjalanan yang ditempu Elvi untuk sampai di titik ini tentu penuh dengan dikaliku Ia telah mendekuni dunia tarik suara sejak duduk di bangku kelas 3 SD Bakat bermusiknya telah diturunkan dari sang ayah, Muhammad Ali yang berprofesi sebagai pemusik Saat usianya 13 tahun, pemilik nama asli Elsesukaisi ini diminta sang ayah untuk tampil sendiri di panggung Dan ia sukses dalam penampilan perbananya tersebut Namun tak lama berkarir sebagai penyanyi di usia muda, sebuah fakta mengejutkan harus menimpa hidupnya Ia Elvi menikah muda dengan pria keturunan Arab Zaidun Zaid Abu Bakar Cindan pada usia 14 tahun Meski masih belia, namun dari pernikahan tersebut lahirlah 6 orang anak yang sangat lucu dan mengemaskan Kehidupan berkeluarga sepertinya membuka keran rezeki Elvi Ia tergabung dengan beberapa orkes Melayu seperti Orkes Melayu Pancaran Muda dan Orkes Melayu Purnama Namun pada tahun 2002, Elvi harus menanggung uban sendiri sebab sang suami kembali ke surga Sang suami, almarhum Zaidun Zaid Abu Bakar Cindan berpulang setelah dirawat selama 2 hari Di rumah sakit SD Korolus karena serangan cantum Namun meski menjadi single parent, Elvi tetap kuat dan produktif menghasilkan karya lohotel awards Apa ya kabar terbaru dari penyanyi cantik yang tak termakan usia ini? Tapi tunggu dulu otolovers untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya Pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya Terserang COVID-19 Virus korona menyerang di mana-mana dan tak pandang bulu Bahkan Ratu Dangdut Elvi Sukaisi juga sempat terpapar loh otolovers Namun untuk saja berkat perawatan di sebuah rumah sakit, dirinya kini sudah berangsur sembuh Meski begitu, penyanyi yang memakai mobil rangsokan saat memulai awal karir Saat ini tetap tidak menganggap enteng soal adanya virus korona Dirinya juga meminta kepada orang-orang yang tidak mempercayai adanya virus ini untuk tetap puas pada Elvi Sukaisi mengaku sangat trauma dengan virus korona Bahkan dalam setiap kesempatan saat dirinya mengalami tidak enak badan Selalu saja menyangkanya dengan virus korona Wanita yang akrab di sapa umi ini menceritakan bagaimana dirinya menjalani isolasi karena terpapar COVID-19 Dalam masa penyembahan itu, dirinya juga harus mengkonsumsi putih telur per hari dan juga kurma untuk menjaga imun tubuh 6. Rilis Single Baru Tetap produktif di masa pandemi, di tahun 2020 ini Elvi Sukaisi kembali membawakan single terbaru dengan judul Bosan Mengalah Lagu ini pasangan kekasih istri Dimana sang istri yang selalu mengalah dengan suaminya yang terus mengkhianatinya Sang istri mencoba merelakan pernikahannya karena ia merasa memiliki hubungan rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan lagi Dalam unggahannya juga, Elvi membagikan potongan lagu atau klip video lagu barunya itu Tentu saja unggahan itu langsung diserbut teman penggemarnya yang menulis di kolom komentarnya 5. Buka Jasa Endorsement Sebagaimana artis dan penyanyi dandut lain yang membuka jasa endorse, Elvi pun demikian Ia pun kini banyak mempromosikan barang-barang endorse yang beragam Bahkan ia menyimpan keterangan di bionya tentang kontak yang bisa dihubungi untuk jasa endorse ini 4. Bermain Drama Kepercayaan dari Elvi sepertinya tak pernah sirna Ia tetap aktif meski usianya tak lagi muda Seperti saat ia membagikan poster drama baru yang akan ia bintangi Warganet merasa bangga sekaligus sebahagia karena bisa tetap melihat idola mereka tampil di panggung sandiwara Ia kabarnya telah bermain dalam drama tangis kehidupan wanita bersama bintang yang lain 3. Awet muda dan racin olahraga Salah satu tips penting dalam menjaga kesehatan agar tetap prima dan tampil fit adalah dengan berolahraga Elvi Sukaisi ternyata juga sangat gemar melakukan aktivitas outdoor dan berolahraga loh khususnya renang Dalam beberapa kesempatan ia membagikan fotonya sedang berenang bersama keluarga besarnya dan tampak sangat bahagia Dalam foto ini Elvi terlihat cantik memakai pakaian renang syari yang melutupi kepalanya Namun tetap dengan nuansa yang cerah ceria serta warna yang sangat mencolok yakni pink 2. Makin Glamour Kata glamour sepertinya memang harus disematkan kepada penyanyi legenda ini Elvi Sukaisi tak pernah sekalipun tampil dengan kostum yang biasa-biasa saja Selalu ada nuansa baru yang ia hadirkan setiap kali tampil di panggung Ia pernah mengenakan topi dengan motif bunga dan juga pakaian hitam lengkap dengan aksesoris emasnya Dan tentunya perhiasan bling-bling tak pernah lepas dari penyanyi keturunan Arab ini Selatakan panggung pun ia tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan mengenakan alat pelindung Jadi biar nyanyi tetap oke Dan fisik juga tetap oke Bukan begitu tolobors 1. Religious dan ikut pengajian Meski selalu terlihat glamour dan sensasional di atas panggung Namun Elvi rupanya tak pernah lupa dengan akhirat Perjalanan hijrannya pun dimulai ketika ia mengenakan jilbab hingga hari ini Setelah itu ia juga memperdalam ilmu agama dengan rajin mengikuti pengajian Dan bahkan merayakan maulid nabi di kediamannya lo tolobors Di usianya yang sudah lanjut Elvi tetap ceria menyambut tamu-tamunya yang telah datang untuk merayakan maulid nabi Nah itu dia kabar terbaru bunda Elvi Kalian rindu gak sih dengan lirikan matanya? Terima kasih sudah menonton Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys Like and share video ini ke teman-teman otomaniak anda Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian Agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami Jangan lupa tinggalkan opini anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat Oke, see you on next video